BOTAI DAN RISKI Sebelum atraksi dimainkan, kita mau tahu juga, BOTAI, udah berapa lama main-main sepeda kayak anak kecil ini? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Tadi kalau dilihat di awal acara ini kan atraksinya aneh-aneh ya. Itu belajar khusus atau? Belajar khusus. Siapa yang ngajarin? Otodidak. Otodidak? Tapi belajar menggunakan waktu khusus atau apa yang khusus? Waktu khusus, terus sama sepeda juga khusus. Oh ini sepeda khusus? Apa khususnya sepeda jelek ini? Baik, atraksi yang luar biasa. Itu permainan ini, ini olahraga atau sekedar main-main ini? Olahraga. Olahraga apa namanya ini? BMX Freestyle. BMX Freestyle. Iya. Ini dilombakan atau tidak biasanya? Dilomba. Pernah ikut lomba? Pernah. Ikut lomba apa aja? Di Asia, juara empat di dunia. Juara empat Asia? Terus? Di Singapura, peringkat 20 dunia. Sekarang ini peringkat 20 dunia? Iya. Terus prestasi apa lagi yang sudah pernah dicapai atau pernah diraih? Paling besar itu aja. Terakhir trip di Australia kemarin. Sampai ke Australia? Main-main sepeda begini? Iya. Jauh sekali mainnya ya. Enggak dimarahin ibunya ya? Rizky, kenapa kamu ketawa? Nasibnya sama ya? Baik. Kali ini, Botai dan Rizky mau memainkan atraksi apa? Ada BMX Flatland sama BMX Street. Jadi dari sini yang loncat-loncatan. Oh, loncat-loncatan. Berisiko nggak itu? Berbahaya nggak? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Jadi artinya, jangan sampai anak-anak kecil lihat seperti ini itu sikut-ikutan ya. Ini kan harus belajar khusus ya. Sudah pernah jatuh? Sudah. Sering setiap pelatihan jatuh. Pelatihan pasti luka. Pasti luka? Luka di hati nggak pernah. Baik, ini saatnya kita saksikan Botai dan Rizky. Aplausos. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton